Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di manajeng jumpa lagi di Masya dari channel di sini kita kedatangan ada handphone dari Oppo A1k ya dengan model nomornya CPH1923 Oppo A1k ini dia mengalami susah buat nulis ya kalau buat nulis ngacak ini karena kebiasaan itu retak ya dan di sini sepertinya udah pernah jatuh nih banyak retakan atau gorisan yang ada di touchscreen ya di LCD ini udah retak ya tuh udah banyak cacatnya ya dan kita akan menggantikannya dan sebelum ganti LCD pastikan dulu ya merknya modelnya dan number atau kodenimnya sama ya jadi nantinya kita tidak takut salah ya untuk pergantian pada Oppo A1k LCD dan touchscreen ini ya untuk mengganti SD pastikan kita lepaskan dulu ya ini ada sim tray-nya kita kurang dulu karena kita akan membongkar ya kita akan membongkar di sini ada tutup belakangnya cover belakang kita harus lepasin dulu bisa dengan kuku juga bisa ya karena dia enggak dilem ya untuk cover Oppo A1k ini kita congel di sini pelan-pelan nah udah kena ya nih kita harus bongkar semuanya tapi sebelum kita bongkar dan kita buka dulu di sini ada penutup casingnya penutup mesinnya penutup mesin di bagian belakang ini untuk mesin kita lepaskan dulu dan kita akan tes saya udah beli LCD baru karena buat LCD baru jika kita tes tidak berfungsi bisa di retur ya atau bisa di kembalikan ke tokonya dengan catatan segelnya masih utuh ya itu hampir semua aturan di marketplace kayak gitu ya untuk pembelian order SD ya Nah setelah terbuka di sini ada flexible LCD yang nantinya kita akan tes ya ini dia saya udah dapet lcd-nya penggantinya Oppo A1k dengan model nomornya cph 1923 nah ini dia ini bukan endos ya dari tokonya kita tes dulu di sini sebelum kita bongkar dulu kita tes di mesinnya untuk lcd-nya ini nggak apa-apa ya aman untuk kita tes yang penting jangan sampai merusak segel ya jika tidak jadi nanti bisa di retur ya oke karena tidak semua lcd berjalan dengan normal ya kita nyalakan dulu dan kita tes wah tambah luarnya dimana nih oke aman ya untuk pengetikan pastikan semua huruf dan angka berfungsi ya tombol-tombol keyboard ini berfungsi semuanya baik buat slide atau kanan kiri atas bawah semua berfungsi ya dan kita payah dulu ya kita power off dan kita akan bongkar semuanya kita akan lanjut memasangkan atau ripest LCD ini itu ada Oppo A1k model nomornya cph 1923 ini sebenarnya untuk tutup mesin bawah nggak usah dibungkan juga bisa ya ini hanya saya memastikan aja biar lebih mudah nanti untuk pemasangan kita lepasin semuanya kabel Lexi yang ada di atas baterai nih dan kita akan lanjut lepas baterainya ini masih erat banget ya karena batinnya masih ori untuk Oppo A1k ini kita lepas kita pakai congkel aja karena masih erat banget pelan-pelan aja kita dengan cara congkel pelan-pelan karena dibawah baterainya ada kapul fleksi ya kapul fleksi yang menghubungkan antara ke jalur mesin ke jalur usb charger ya baterai udah terlepas dan di sini ada kabel fleksi ya ini dia kapul fleksi LCD yang akan kita replace dan kita harus lepas dulu mesinnya karena di mesinnya ada kamera takutnya nanti kalau terkena blower malah jadi blur kameranya ya jadi harus lepasin semuanya dulu terutama pada kamera bagian kamera yang rentan banget akan panas ya karena untuk pelepasan LCD ini kita menggunakan bantuan blower ya untuk pelepasan lemnya dan mohon maaf tadi untuk pelepasannya pakai blower ya enggak terkamera ini dan langsung aja kita bersihkan setelah LCD sudah dipisahkan dengan frame-nya pastikan bersih ya karena kita lanjutkan untuk pengalaman LCD ini kita siapkan lemnya di sini ini bukan Endos ya saya pakai lem T8000 ini nah kita lepaskan dulu ya kita keluarkan dulu lem yang bekas ya kita lem tipe-tipe saja di bagian framenya ya jangan terlalu tebal ya tipe-tipe saja yang penting ini merata ya jadi untuk menghindari air masuk ya saat keadaan masih di basah ya kalau ada air masuk tuh kalau tidak mati tuh kadang bercak ya atau ternoda itu kalau ada air masuk LCD jadi tipe saja kayak gini pastikan merata penglemnya dan setelah tadi dicoba pastikan berfungsi dengan bagus kita lepaskan ada di sini ada segel ya segel dari tokonya harus lepaskan jadi tidak menghalangi lemnya kita presisikan LCD ke framenya pelan-pelan aja jangan takut kering ya karena lem ini lumayan lama ya kalau saya biasanya sekitar 40 menit baru saya berikan ke user ya tapi kalau belum selama itu belum saya kasihkannya karena kalau belumnya belum kering nanti akan tergeser ya di situ ada cairan seperti minyak ya kalau dia menggeser tuh biasanya akan cepat rusak ya ditulis buat buat nulis ngacak atau lainnya tuh biasanya kalau pengalaman LCD enggak sempurna ya jadi pastikan kering dan di bagian bawah ini saya pakai pres ya kan di bagian waktu yang yang menganggah itu kan di bawah itu ada mesinnya mesin LCD-nya yang sedikit mengganjal jadi saya press setelah di press kita pasang lagi untuk mesinnya Oppo A1k ini yang berchipset Mediatek ya dengan kode number cph1923 ini dibekali dengan RAM 2GB 3GB ya dan internalnya 32GB ya ini model lama tapi masih bisalah untuk digunakan orang-orang tua ya hanya sekedar untuk WhatsApp ya kalau untuk anak muda kayaknya udah nggak doyan pakai handphone ini ya ini masih bisa digunakan hanya sekedar buat media sosial seperti Facebook WA buat YouTube juga ya tapi kalau untuk gamer ya kayaknya cukup dipajang aja oke kita lanjut ya kita pasang kembali di sini ada flexible antena ya pastikan terpasang kalau nggak terpasang nanti nggak ada sinyalnya nah rapikan lagi seperti semula ya kita tutup lagi mesinnya oke kita boleh tambahkan di sini karena saya presnya cuman punya dua yang lainnya hilang loh kita bisa pakai isolasi ya saya pakai isolasi bening di presnya gini ya itu juga bagus dan kita biarkan selama 40 menit biasanya saya di sini atau satu jam ya pastikan sudah kering bener ya kita boleh lepas semuanya kita bersihkan disini lepasin semua isolasi yang buat kita pressing dan kita bersihkan tempat teminya bekas lem ya bisa gunakan pakai minyak air putih ya di sini pakai baby oil saya adanya oke kita bersihkan semuanya juga biar yang punya seneng ya Hai nih yang paling gua suka Wow keletek kayak gini tuh kan mantap ini udah jadi ya bening banget karena baru ya dan kita akan tes di sini nah udah bisa ya Oke sudah coba sempurna ya tidak ada kendala dan kita pasang lagi pastikan ada sinyal ya karena kita kadang lupa setelah bongkar nggak memasang fleksibel antenanya kita cek pada GSM sinyal bernya nah udah muncul ya oke berhasil ya selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam nggak putlum nggak maco matur suon